Penyakit diabetes merupakan salah satu penyakit mematikan terbesar ketiga di Indonesia. Bahkan, berdasarkan laporan Internasional Diabetes Federation, Indonesia berada di peringkat kelima sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak. Untuk itu, PT. Kalbe Pharma TBK melalui ekosistem diabetes Total Solution yang peduli terhadap penyakit diabetes memproduksi insulin nasional pertama untuk membantu para penderita diabetes di Indonesia. Melalui merek Ezelin, yang telah memiliki sertifikasi halal dan memiliki TKDN tinggi di Indonesia, Kalbe menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor kesehatan di Indonesia. Selain itu, dalam waktu dekat, Kalbe juga akan meluncurkan insulin generik lain agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Direktur PT. Kalbe Pharma TBK, Mulyali, mengungkapkan bahwa produk insulin merek Ezelin ini sudah bisa didapat melalui BPJS. Hal ini disampaikannya dalam jubah pers yang berlangsung di kawasan Megakuningan Jakarta pada Sabtu 24 Agustus 2024. Mulyali menjelaskan bahwa insulin ini sudah masuk dalam daftar formalium obat nasional yang digunakan oleh BPJS, sehingga lebih terjangkau dibandingkan obat impor. Dan kita sudah masuk FORNAS, formalium obat nasional, dan sudah bisa dipakai oleh BPJS, DKN, ya dalam hal ini. Sehingga memang obatnya diharapkan bisa terjangkau dan lebih murah dari produk impor. Dan saat ini kalau ditanya marketnya kita, ya kita harapkan kita bisa lebih agresif lagi dengan onsinya ini. Dan seperti diketahui untuk informasi teman-teman semua, ada tiga, obat patent. Jadi tentunya 25 tahun mereka, setelah mereka research, biaya tinggi, tentunya mereka punya waktu bisa berjualan atau masuk ke negara-negara selama 25 tahun. Mereka bisa menggunakan produk tersebut dan kita tidak boleh menggunakannya karena Indonesia mengikuti patent law. Setelah lewat 25 tahun, masuk produk branded generic, namanya obat generic bermerek. Dalam hal ini, kita lopsi hari ini, obat insulin bermerek ezelin. Nah ini juga kita lebih murah daripada obat patent. Ya, karena obat patent dia mengolah angka ada berapa pun sudah tidak ada saingan. Sudah tidak ada yang bisa mengembatkan, karena research mereka mahal sekali. Kita bisa mengerti, yang tanda kutip yang tadi Pak Nobreni bilang, kecil kok 5-10% cuma sedangkan 90-an persen itu di sini. Dan satu lagi yang paling kita suka sering pakai, obat generic. Nah, hari ini dengan bangga dan kita juga, kita yang kedua ini, obat branded generic. Namanya ezelin insulin. Dan kita juga dengan bangga me-launching, mungkin sebentar lagi ya, dalam waktu dekat lah, insulin yang tidak ada mereknya, yaitu generic. Nah, dua ini kita lopsi. Harapan kita, kita bisa ambil pasar yang ada, karena memang kita butuh sekali obat yang terjangkau. Kualitas patent. Kualitas setara dengan patent, makanya ada uji-uji yang kita lakukan. Ada bioequivalent, bioequibility, BABE, yang memang kalau bisa setara dengan produk ini. Dan kalau B, sudah bisa 54 tahun eksis di negara ini, kita selalu patuh dan selalu dibimbing oleh pemerintah. Badan POV dan juga Kementerian Kesehatan. Apakah ini boleh dipakai oleh anak-anak? Ya, boleh bisa. Sudah dilakukan uji, tapi di atas 6 tahun. Jadi, balita kita nggak bisa, tapi di atas 6 tahun bisa. Tentunya, dengan pengawasan dokter, konsultasi dokter, dan juga apoteker yang memberikan nanti obat tersebut pada saat ditembus di instalasi parmasi. Terima kasih telah menonton!